Halo Prinzi, kembali lagi bersama saya Lela Monika di acara Kode, yaitu konten edukasi The Prince. Kali ini kita akan membahas mengenai mesin-mesin pres, di mana kita tahu bahwa mesin pres adalah mesin penunjang di antara mesin-mesin sablon digital lainnya. Sebenarnya apa aja sih mesin pres itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ada tiga kategori mesin pres yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama adalah pres media datar, yang kedua pres multifungsi, dan yang ketiga adalah pres tambahan. Nah, apa aja sih isinya? Nah, yang pertama adalah pres bagian datar, yaitu satu pres 38x38, pres 60x40, di mana ini pres digunakan untuk sablon-sablon digital seperti DTF, terus itu printable poliflake, dan juga poliflake biasa seperti itu. Lalu ada lagi pres datar lainnya, yang pertama adalah pres lanyard, dan juga pres 80x100, di mana ini biasa dipakai mesin sumling, yaitu untuk area-area yang lebih besar. Kalau misalkan pres lanyard, itu dia ukurannya lebih panjang, sedangkan kalau misalkan mesin pres 80x100, itu ukurannya biasa digunakan untuk pembuatan jersi-jersi, terus sarung bantal, seperti itu, yang ukurannya masih di bawah 80x100. itu media datar. Nah, yang kedua adalah kategori pres multi fungsi, di mana ini ada 5 in 1, ada 8 in 1, dan 10 in 1. Nah, mesin ini, dia langsung bisa untuk ke kaos, mukfi, payung, sesuai dengan kategori mesin presnya masing-masing. Kalau misalkan untuk pres 5 in 1, itu dia bisa ke kaos, muk, piring, topi, dan asbak. Jadi, dalam satu pres itu, kita bisa menggunakan presnya untuk berbagai macam. Dan untuk kedua adalah pres 8 in 1, di mana ini dia lebih banyak lagi dibandingkan 5 in 1, yang itu bisa ke kaos, bisa ke muk, piring, topi, asbak, mukmini, mukfi, dan payung. Lalu ada lagi pres 10 in 1, ini lebih lengkap lagi teman-teman, yakni dia bisa ke kaos, bisa ke muk, bisa ke asbak, bisa ke mukfi, bisa ke topi, bisa ke ballpoint, bisa juga ke bahan keramik, seperti itu. Biasanya, untuk pres multifungsi ini digunakan untuk mesin-mesin sublim. Jadi, bahan penunjangnya adalah pres multifungsi. Kenapa? Karena untuk pres ini biasa digunakan untuk merchandise-merchandise ya, seperti muk tadi yang sudah di-coating, piring yang sudah di-coating, payung yang sudah di-coating, seperti itu. Jadi, memang untuk pres multifungsi itu sandingannya dengan mesin sublim. Biasanya, mesin sublim ukuran A4 ataupun A3, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pres tambahan atau pres lain-lain, di mana di sini isinya adalah pres topi, pres sepatu, dan pres roll-to-roll. Apa saja sih kegunaannya? Kalau misalkan untuk pres topi sendiri, ya khusus untuk topi ya. Kalau misalkan sepatu, ya khusus untuk sepatu. Lalu, kalau pres roll-to-roll, ini lebih ke untuk kekain, di mana biasa digunakan untuk printer sublim. Dengan area yang lebih besar, dia bisa sampai berroll-roll. Karena area kerjanya ataupun sistem kerjanya adalah dia mengeroll, kayak gitu. Biasanya bisa untuk spray, bisa untuk jersey skala pabrikan, atau skala pabrikasi, produksi. Terus juga bisa untuk hijab, juga bisa seperti itu. Jadi, untuk teman-teman yang mau menggunakan atau mau usaha sabon digital, itu harus paham betul menggunakan media apa, terus presnya harus menggunakan pres yang mana, seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pres-pres yang ada di sabon digital itu ada beberapa, ada tiga tatu gori tadi ya. Jadi, harus disesumikan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan sikat mengenai mesin-mesin pres. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung komen di bawah atau hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Bye-bye. The Prince, buat usaha jadi mudah. Selamat menikmati.